Terus di atas dipada tuh di atas apakah tikernya itu banyak banget belatung banyak bat sorry sisa-sisa kotoran manusia tuh berserahkan tuh Bang di sekitaran jasadnya itu jenazahnya kalau mau sakti kayak gitu mau ribet pasti ya ternyata enggak cuman satu syarat syaratnya apa lu berani nistain agama lu dan lu berani nistain Tuhan lu wah nah dalam kasus ini kayak sih ini punya banyak ayam kalau namanya ayam buang airnya sembarangan nih caranya bersihinnya itu nggak disapu Bang dia ngerobek selembar ayat Al-Quran terus tayi ayamnya tuh dicolek gitu pakai lembaran kertas Al-Quran itu kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit dan sekarang kita lagi ada di segmen podcast saksi misteri di samping gue ada narasumber yang akan bercerita nih tentang kisah mistis yang pernah terjadi di kampung halamannya di daerah Jawa Barat tapi sebelum narasumbernya ini mau cerita gue mau disclaimer dulu nih ke pasukan antara malam karena narasumber kali ini akan menceritakan cerita yang pernah terjadi di tahun sekitar 60-an pertengahan lah 64 sampai 65 dan kenapa narasumber ini bisa menceritakan secara detail malam ini itu dikarenakan beliau sudah merangkum dulu cerita dari sana keluarga yang masih hidup yang sekarang masih tinggal di sekitarnya narasumber karena gue cukup suka nih dengan cerita-cerita yang terjadi di tahun 60-an atau 70-an di mana Indonesia ini masih cukup kental mistisnya dan ya kalian tau sendiri lah di tahun-tahun segitu masih kelam-kelamnya daerah-daerah di luar kota Jakarta makanya gak mungkin juga gue ngedatengin narasumber yang bisa cerita langsung yang ngalamin langsung kejadian itu di tahun segitu dan cara terbaiknya adalah mengundang orang yang keluarganya atau sanak familinya pernah mengalami hal mistis di tahun-tahun segitu dan sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang seorang bisa kita bilang dukun ya yang pernah sampai menginjak-injak bahkan mengotori Al-Quran demi kesaktian yang ada di dalam dirinya lebih jelasnya lagi mending kita sapa dulu aja narasumbernya karena gue udah cukup kelamaan openingnya dibiasakan pada protes nih sebelah gue ada Rizky, Rizky apa kabar Rizky? Alhamdulillah banget nih mas gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih ini kejadian tahun 60-an pertengahan ya 64-65 karena tadi kita sempat ngobrol dulu nah ini yang paling sering ditanya-tanya sama netizen nih di kolom komentar nih kenapa lu bisa sampai cerita cerita yang kejadinya udah tahun 60-an dimana lu itu belum melahir sekali lagi lah kita konfirmasi lagi ya siap-siap gimana tuh? jadi ini sebenernya ceritanya gue dapetnya dari keluarga ya dari bokap, dari kakek gue dulu dari keluarga lah dari bibi gitu dan ceritanya emang maksudnya nih cerita turun-temurun lah ya diceritain buat diambil pelajarannya buat kecucu-cucunya biarpada gak sombral biarpada gak ngaur gitu lah karena bahkan tokoh yang diceritakan sama mas Rizky nanti yang tadi udah gue sebut kalau dia itu pernah sampai ngotorin Al-Quran bahkan sampai Al-Quran itu pernah dipakai untuk ngebersihin kotoran ayam betul itu adalah keluarga dari mas Rizky sendiri itu adalah ipar dari kakek lu ya? iya kalau ke gue berarti nenek ya? nenek, tetep nenek sih karena biarpun bukan nenek yang satu darah ya dia ipar jatuhnya tapi itu adalah keluarga dari si mas Rizky sendiri makanya cerita ini udah turun-temurun di keluarga yang si mas Rizky sampai akhirnya lu kelahiran tahun berapa? gue 90 pas 90 pas pas sampai yang kelahiran tahun 90 pun tau cerita tentang hal ini yang kejadian tahun 60-an wah gokil, gokil jadi buat kalian gue jamin ini cerita epic banget jadi jangan di skip cukup di skip iklannya aja dan sebelum mas Rizky cerita gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narusumber seperti mas Rizky yang ada di sebelah gue kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam itu ada di lentera malam.id nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam dan satu lagi nih gue mau promoin juga channel terbaru dari Lentera Malam atau anak channel Lentera Malam nih ada namanya Telusur disana kita ngangkat berbagai macam profesi yang berkaitan dengan dunia horor itu ada penggali kubur pemandi jenazah juga supir ambulan jadi buat kalian abis nonton video ini nanti mampir aja ke channel Telusur yang ada di deskripsi linknya udah gue taruh oke mas Rizky udah siap nih cerita tentang Casey ini namanya Casey siap 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 oke gak usah lama-lama lagi sebelum kalian denger ceritanya kalian nonton dulu ya satu ini nenek ya hitungannya nah neneknya ini nih kerjaannya tuh dukun gitu dukun dukun dan dukun yang bisa dibilang cukup sakti pada zamannya bisa dibilang dia yang paling sakti walah sampai membuat ini kan nih ceritanya di satu desa nih bang di desa itu memang di satu daerah di Banten ya di desa itu memang mayoritas orangnya tuh pekerjaannya tuh sebagai dukun dukun tapi kayak yang lain-lain tuh kayak gak kebagian rejeki karena ada nenek gue ini karena ya beliau bisa dibilang yang paling kuat lah ya ilmunya gitu dan cukup punya nama mungkin ya dan cukup punya nama gitu dan pokoknya ini ceritanya tentang ini cerita keluarga jadi dimana awalnya tuh kakek gue dan keluarganya tuh ditimpa musibah lah ya akibat satu tanah warisan nih sebenernya ini si nenek gue ini namanya Kesih si Kesih ini adalah sebenernya ipar bang jadi kakek gue nih tiga bersaudara kakek gue anak kedua ada lagi satunya kakek gue namanya gue manggil abah abah wadi yang terakhir itu namanya abah kardi yang pertama nih abah ujang nah ini suaminya si Kesih nih oh iya itu terjadilah sebuah konflik akibat sebidang tanah tanahnya tuh lebarnya sekitar 5.000 meter wah cukup gede juga ya rumayan saat itu yang diwariskan sama orang tuanya kakek gue sebelum wafat kan amanahnya nih dibagikan secara adil nih bang di tengah-tengah si pihak kakak nih maunya tuh dapet yang paling gede gitu loh kayaknya masalah yang standar banget nih kalau pembagian sering terjadi gitu tapi akibatnya adalah keluarga itu dibunuh semua dibunuh semua dibunuh sama si Kesih ini karena dia mau nguasain yang selamat itu cuma kakek kakek gue itu selamat dibunuhnya dengan cara disantet suaminya sendiri disantet kena juga suaminya kena gitu jadi kalau gue balikin nih keluarga gue jadi gue sekarang dari bokap itu gak punya keluarga tuh di Banten ini karena dibantai sisanya ya tinggal dari kakek gue aja bibi gue kayak gitu-gitu lah terus pokoknya awalnya gini ini tahun 60-an nih bang tahun 60-an pertengahan lah antara 64 65 66 kayak gitu di satu hari nih terjadi satu rapat gitu lah keluarga untuk membicarakan pembagian tanah ya kan nah ini dari pihaknya si Kesih nih dan suaminya nih si Abah Ujang nih pokoknya menuntut lah ya kalau bahasa gue nya lah kan gue anak paling tua ya kan gue harus dapet yang paling banyak tapi yang vokal ini si Kesihnya suaminya gak vokal jadi yaudah ikut istrinya aja gitu buntu nih mentah pokoknya semuanya begini nih gak ada yang mau ngalah gak ada jalan keluar lah gak ada jalan keluar sama sekali bubar dah tuh hari itu gak lama beberapa hari kemudian tuh balik lagi kakek gue ngajak bokap gue bokap gue tuh masih kecil ya umur 4 atau 5 tahun gitu buat membahas itu lagi tapi tidak dengan adik yang terkecil nih adiknya kakek gue gak ikut nih si Abah Karmi gak ikut begitu juga bang masih mentah juga gak ada penyelesaian lah mungkin si Kesihnya bete nih ya kan dia bangun kan jadi pertemuannya tuh kayak di teras rumah gitu ya jadi rumahnya tuh model jaman dulu agak panggung gitu naik ke atasnya ada korsi-korsi meja bulat gitu dia bangun masuk ke dalam rumah di ambang pintu dia balik badan dan bilang gini tunggu aja nanti semua hak kalian akan saya ambil tunggu aja dia ngomong kayak gitu tuh ngancem terus kakek gue tuh yaudah didiemin aja di jalan pulang bokap gue nanya nih ke kakek gue ya kayak Bah ke Bang Jelana Kenapa saya gak boleh minum air kan aus kan disediain air lah teh jangan diminum kalau disediain air disitu jangan diminum jangan pernah diminum tapi gak dijelasin alesannya nih saat itu tuh terus yaudah akhirnya berlalu gitu kejadian itu berlalu tuh bang gak ada pertemuan lagi karena kan dirasa ngapain juga bentrok juga sekitar 1 atau 2 bulan kemudian tiba-tiba si Casey ini dateng ke rumah kakek gue ngasih tau ngasih informasi infonya adalah suaminya meninggal suaminya meninggal kakek gue yang gak siap denger itu maksudnya kan ini biasa-biasa aja tadinya gitu terus langsung yaudah ayo kita ke rumahnya gitu sampe rumahnya itu si Abah Hujang Almarhum di depan nih udah jenazahnya udah di ruang tamu gitu lah ditutupi sehelaik kain ya kain jarik atau kain batik ya gue kurang apal yang kayak gitu dibuka nih sama kakek gue itu tragis sih bang maksudnya kayak badannya tuh udah bener-bener tinggal tulang kulit kondisi jenazahnya nih kondisi jenazahnya tulang sama kulit gitu kecil banget tubuhnya tuh bener-bener apa ya kayak kering kayak gak ada cairan gitu nah terus tapi yang aneh gini di perutnya itu perutnya kayak orang hamil oh iya gede perutnya padahal badannya kecil kayak orang liver gitu ya kayak orang busung lapar gitu ya kayak gitu nah kakek gue udah lemes nih dia duduk nih bersimpu di depan jenazah kakaknya nah si Casey-nya nih istrinya nih ada nih dia duduk di pas di bagian kakinya kakek gue nengok ke Casey terus Casey-nya tuh senyum kan udah saya bilang saya bakal ambil hak kalian wah gitu termasuk suaminya sendiri hak suaminya sendiri pun diambil sama dia iya dia pengen muasain sendiri kayaknya iya iya gitu lah kakek gue udah tau nih wah ini pasti dibunuh nih sama istrinya nih akhirnya udahlah diurus lah pemakamannya gitu selesai dari situ kakek gue balik ke rumah adiknya karena kan memang rumahnya tuh gak terlalu jauh gitu loh rumahnya masih daerah-daerah situ balik ke rumah adiknya kasih tau nih info nih kakak kita meninggal segala macem akhirnya timbul solusi lah solusinya gini bang udah kita kasih aja tanahnya lah daripada bahaya buat keluarga iya 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 nih suaminya dibunuh gimana ponakan-ponakannya ya kan yaudahlah kita kasih aja balik tuh bang gak lama berselang sekitar seminggu atau dua minggu udah balik ke rumahnya pokoknya intinya kamu butuh apa untuk tanah ini kita cap jempol dulu lompas masih pake cap jempol gitu ya kita pokoknya kita sahin lah segala macem kebutuhan administrasi untuk ngalihan kuasa atas tanah 5000 meter ini ambil akhirnya diselesaikan tuh bang setelah ini selesai jangan ganggu keluarga kita kakek gua dan adeknya si Abah Kardi ini mau hijrah jadi kakek gua udah memutusin mau pindah aja ke Jakarta si Abah Kardi adeknya itu pindah ke Kuningan Jawa Barat udah nih kelar nih pokoknya diselesaikan secepat mungkin lah pokoknya gak mau berbelit-belit kelarin aja udah lu butuh apa lu butuh apa baliknya di tengah jalan Abah Kardi bilang gini astagfirullahaladzim saya lupa saya minum air yang disediakan kakek gua langsung gitu loh aduh yaudah baik-baik berdoa dah mudah-mudahan gak apa-apa menurut kepercayaan orang ilmu sihir gak akan bekerja nih kalau kita udah pindah wilayah gua sering denger gitu tuh ya mungkin orang yaudah berdoa aja lah selesai sampai disitu jadi ternyata gini bang air itu yang ditakutkan kakek gua itu diguna-guna gitu loh isi sesuatu lah isi sesuatu makanya kayak bokap gua itu gak boleh minum ya kan misalnya nih kakek gua ke Jakarta adiknya ke Kuningan Jawa Barat sekitar 1 atau 2 tahun kemudian tiba-tiba dateng nih seseorang ngajak anak kecil usia-usia sekitar 8-9 tahun gitu nyariin alamat kakek gua yang dateng adalah anaknya si Abah Kardi dibawa nih sama kerabat katanya si kerabat ini bilang eh ada apa kesini tumben lain dimana bapaknya Abah Kardinya meninggal wah karena kemungkinan dia minum air itu ya itu jerak berapa lama tuh dari minum itu sampai meninggal satu tahunan lah satu tahunan meninggal ya jadi akhirnya diceritain nih sama kerabatnya nih karena si anaknya nih bokap gua ngebahasainnya namanya Mangkasdi gitu Mangkasdi berarti ini sepupu bokap lu ya sepupu bokap nih hitungannya karena dia masih kecil belum terlalu banyak bisa cerita ya kan pokoknya yang diceritain sama Mangkasdi dengan umur segitu dia bilang bapaknya meninggal kondisinya hampir sama kayak kakaknya sama suami si Casey ini tubuhnya tuh mengering kecil tapi perutnya besar nah detailnya diceritain sama kerabatnya jadi selama satu tahun nih 2-3 bulan nih belum kenapa-kenapa nih Bang kayak gak ada efeknya 2-3 bulan setelah pindah setelah pindah tuh itu belum ada efek jadi mereka ya santai lah emang udah gak bekerja kali tiba-tiba abah kardi ini ngeluh sering ngeluh sakit perut sering apa sampai muntah darah sampai muntah darahnya tuh di abis muntah darah muntah cairan yang orangnya hitam wah baunya bau amis bau comberan gitu baunya tuh kayak gitu dan itu berlangsung selama berbulan-bulan hingga satu tahun satu tahun lebih sampai beliau meninggal iya gitu akhirnya anaknya si Mangkasdi dirawat sama kakek gue sampai besarnya sampai tuanya gitu iya masalahnya kakek gue udah bisa nebak nih udah ini pasti kena santet sih kayak sih nih kena nih akhirnya waktu berjalan dan satu tahun kemudian ini udah selesai nih masalahnya yaudahlah sekarang mau gimana lagi kata kakek gue kita ikhlas aja kita gak bisa ngapain-ngapain lagi yang penting kita udah ngejauh terus keluarga kita juga aman karena gak ada yang kena pengaruh gak minum gak apa gitu eh tiba-tiba satu tahun kemudian dateng kerabat namanya Mangasep dia dateng kasih info kalo Casey itu meninggal disana di kampungnya iya kakek gue kaget dong bisa juga nih orang mati nih ya kan orang kayak begitu kenapa ceritanya apa diceritain sama Mangasep jadi Mangasep ini kerabat dari keluarga gue yang tinggal bukan berdampingan kayak beda dua atau tiga rumah sama Casey gitu ceritain dari awal jadi ceritanya adalah ketika ada perselisihan keluarga tentang tanah itu sebenernya warga kampung tau bang oh gosipnya kesebar berarti kesebar tapi rahasia umum aja ya 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 cukup tau aja cukup tau aja karena gini kenapa gak ada yang mau berani bahas si Casey ini orangnya bisa dibilang rumen temperamen bang orangnya dia tuh sama keluarga aja berani kayak gitu ya berani ngebunuh ternyata dulu dia tuh banyak masalah sama keluarga keluarga warga-warga lain dan dia juga main santet main bunuh bang gak bisa tersinggung dikit gue gue santet loh santet beneran maksudnya dia ini bukan tipe orang yang main belakang kalau gue punya masalah sama lu gue bilang lu besok gue santet ya gue santet beneran ya 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 terang-terangan dia terang-terangan orangnya terang-terangan banget gitu terus gue mau balik sedikit nih kenapa Casey ini bisa sakti jadi kayak tadi gue bilang nih orang belak-belakan banget dulu waktu masih belum terjadi apapun waktu semuanya masih baik-baik saja kakek gue sering main ke ngunjungin kakaknya lah ya bawa karung apa bawa singkong sekarung bawa jagung kayak gitu-gitu buat ngasih kakaknya lagi silaturami pasti ngobrol-ngobrol lah nah si Casey ini cerita langsung nih ke kakek gue dari mana dia dapet kekuatannya dari mana jadi dia belajar berguru lah ya ke salah satu daerah bang di Jawa Barat tapi sorry gak bisa gue sebutin karena tak sensitif ya iya iya belajar di satu daerah di Jawa Barat dan gurunya tuh kan pikiran gue nih yang anak lahirnya tahun 90-an kalo mau sakti kayak gitu wah ribet pasti ya ya gue kan kebiasa nonton kartun anime gitu kan kalo mau jadi sakti gimana ternyata gak cuman satu syarat satu syarat yang penting lah ya sisanya tuh kayak bertapa puasa itu kayak normal tapi ada satu syarat yang penting bang syaratnya apa lu berani nistain agama lu dan lu berani nistain Tuhan lu wah ajel berat juga ya caranya lu berani buang air kecil di atas suci Al-Quran dan buang air besar lu buang air di atas suci Al-Quran di atasnya lu buka sorry ya lu berakin lu pencingin dan itu yang dilakukan sama si Casey dan dia berani mungkin dia ambisi bang pengen jadi ya terpandang gitu ya berani dilakukan tuh bang sama dia setelah itu dilakukan setelah itu ya gitu yaudah abis itu bertapa segala macem pokoknya gue udah bilang kalau lu udah berani melakukan ini lu mau perjanjian sama iblis yang mana itu udah gampang lu mau sakti kayak apa gampang gitu jadi dilakukan lah singkat ceritain dilakukan segala macem posisinya waktu itu si Casey ini menurut kakek gue dia udah nikah sama kakaknya ini si Abah Ujang ini udah nikah gue juga gak tau kenapa kakaknya kakek gue mau-maunya nikah orang kayak gitu gitu loh iya gue juga bingung tapi itu tidak pernah dapet penjelasan ya jadi akhirnya selesai dari situ dia pulang lagi ke kampungnya itu dan emang bener bang gak nunggu waktu lama itu yang kan tadi gue bilang nih mayoritas si kampung itu kan emang profesinya sebagai dukun kan itu kayak kilangan rejeki bang semuanya tuh ke dia ke Casey dari mulai tukang daging petani sampai katanya ada pejabat-pejabat negara kayak gitu itu kesitu berobatnya jadi beliau meminta apa itu gampang dikasihnya dan tidak butuh proses yang lama cepat jadi untuk jadi sesak itu syaratnya itu gue juga ngebayangin ya gue gak taat-taat banget sama agama ya cuman denger cerita ini gue geram gimana sih wah gila ngeri banget nih orang berani gitu sampai satu saat kakek gue ngeliat dengan mata kepalanya langsung jadi kan rumahnya rumahnya si Casey ini nih kayak panggung gitu ya ruangan living room kamar-kamar terus ke belakangnya tuh dapurnya luas gitu loh bang kayak rumah orang Betawi jaman dulu kan dapur luas-luas tuh jadi dalamnya tuh ada kayak ada bale-bale tunggu-tunggu segala macem perlengkapan-perlengkapan tuh banyak dan orang sana kebiasaan hewan ternak itu dimasukin kalau malam nih dimasukin ke dapur takut-takut dicolong atau gimana nah dalam kasus ini Casey ini punya banyak ayam ayamnya untuk kebutuhan praktiknya dia tuh dimasukin nih ke dapur kalau namanya ayam buang airnya sembarangan nih ya kan pagi-pagi dia pasti PR tuh bersihin udah ribet gak tuh caranya bersihin ya itu gak disapu bang dia ngerobek selembar ayat Al-Quran terus tai ayamnya tuh dicolek gitu pake lembaran kertas Al-Quran gitu wajib iya serius gila ekstrim banget iya bener terus di kan masak pake tunggu ya tunggu yang kayu ya itu lembaran yang ada isinya tai itu dilemparin ke dalam tunggu jadi kebakar wajib jadi kata kakek gue nih bang di dapurnya itu banyak Al-Quran bang berserakan di tanah udah kayak koran bekas ya udah kayak koran salah satu kegunaan Al-Qurannya adalah nih orang kalau masak pake jengkok bang duduk yang kursi pendek tuh iya iya mungkin karena dia ngerasa kurang tinggi buat ganjelannya ya dia tetambahin Al-Quran tuh didudukin astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim lebih kafir daripada kafir ya nih iya dada gue panas loh itu tapi memang itu banyak terjadi bang karena kalau dia tidak kayak gitu gak sakti dia jadi udah bener-bener iblis gue udah gak bisa nyebut dia manusia nih iblis banget gitu dan mungkin banyak juga orang yang melakukan praktek seperti itu kita aja yang belum tau kita aja yang gak tau kita aja gak pernah denger kali gitu ya ditambah lagi orangnya belak-belakan banget kalau cerita tuh yaudah emang gue kayak gini ibaratnya kayak lu kerja dimana ya gue kerja gue kayak gini dengan pedenya dengan bangganya dia ceritakan itu gitu loh nah itu jadi asal-muasalnya kekuatannya dia tuh kayak gitu lah nah ini balik nih ke Kang Asep prosesnya nih warga udah tau nih ada konflik ya kan warga jadi makin takut lah dia tau suaminya dibunuh apalagi kita orang lain gitu kan mikirnya udah lah berjalan kayak gitu berjalan hari-hari tuh dijalani dengan ya warga pastinya ngerasa kurang nyaman tapi ada beberapa orang yang punya rencana untuk menyingkirkan dia nih beberapa dukun disana yang ngerasa rezekinya jadi serot gara-gara ada dia itu jadi punya rencana nih bang jadi kayak ngadain pertemuan warga gitu bikin rencana untuk menghabisi si Casey ini gimana caranya jadi kayak ada lima orang dukun lah yang ibaratnya dibilang rumah yang terkemuka ya selain si Casey ini ada nih dia kayak bikin aliansi gitu lah dia bikin aliansi gitu berlima dan ngerencanain udah kita bantai ya nih orang soalnya resah nih kita gitu kan ya akhirnya berkumpul lah termasuk mengasep cuman mengasep ini bukan dukun cuman dia ngikut ngumpul keluarganya aja dia ngikut selang berapa hari beneran tuh bang jadi kayak perang gitu loh jadi dari rumah Casey jadi ini adalah sebutnya namanya Pak Jajang lah nih ketua aliansinya nih melancarkan serangan-serangan tuh di rumahnya dia di satu kamar gitu lah jadi kayak apa banas pati gitu ya tung-tung di udara kayak gitu jadi itu berlangsung selama tiga hari gitu menurut penuturan yang mengasep itu mencekam tuh suasananya jadi setiap malam tuh kita tuh bisa disana tuh denger suara ledakan-ledakan pecah di atas dar gitu terus tiba-tiba namanya di kampung tahun 60-an belum ada listrik kan ya tiba-tiba dari luar di luar di luar keliatan kayak terang kayak gitu-gitu jadi mencekam gitu lah sampai satu saat kedengeran suara ledakan yang lebih keras dari biasanya dar warga keluar pas ditengok tuh ternyata arahnya tuh dari rumahnya Pak Jajang jadi di atas di gentengnya Pak Jajang nih berkobar api lah nyala api warga langsung rangsek ke rumahnya dia begitu nyampe rumah ngeliat di depannya tuh di depan rumahnya ini keluarga udah hysteris nih anehnya rumahnya gak kebakaran loh kok nih di atas padahal api ya kan masuk lah sampai tiba di depan satu kamar nah tapi di kamar itu tuh udah berkobar api bang api tuh bener-bener berkobar dan di dalamnya ada lima orang itu lagi ngerontang-rontang kesakitan tuh wah ngerontang-rontang kesakitan udah kulitnya tuh udah kelupas ya karena kebakarannya ternyata di kamar itu doang iya iya cuma di kamar itu doang itu doang gak nyebar kayak yang lain gue juga bingung gimana caranya jadi kayak gentengnya kayaknya udah runtuh gitu kayu kayunya pada jatuh kan akhirnya kebakar iya iya udah ngerontang-rontang kesakitan udah ada yang muntah darah ada yang iuh udah udah pokoknya udah udah ngeri deh bang keliatannya kenapa gak bisa ketolong karena disana sumber air susah bang hitungannya orang yang punya sumur yang ditimba itu udah orang apa ibadat orang kaya sebutannya karena galinya cukup butuh ongkas ya iya jelas sisanya warga gimana caranya ngambil air dikali di sungai gitu tuh nah jadi warga nih beberapa ada yang lari ke sungai gitu cuma kayak udah terlambat ya begitu warga udah bawa air udah tuh lima-limanya udah meninggal udah mati udah kebakar hidup-hidup begitu warga itu masuk tuh baunya tuh udah bau amis bau comberan pokoknya baunya udah beberapa warga tuh udah ada yang muntah banget udah gak kondusif lah iya iya akhirnya dipadamin bisa dievakuasi lah ya udah dah tuh warga makin takut nih takut lah ini orang aja berlima nih satu lawan lima satu lawan lima masih kalah tapi warga gak nyerah bang gak nyerah tetep mau ngabisin ini si Casey ini kumpul lagi diskusi lagi gimana caranya ilmu sihir aja udah gak mempan nih dipikir oh satu-satunya cara yaudah main fisika aja ya nenek-nenek umur 50-60 tahun gitu lah terus kita laki-laki masa iya kita gak bisa yaudah itu caranya satu-satunya itu yang dipikirkan sama warga Mang Asep saat itu setuju dia juga mau jadi salah satu orang yang mau menghabisin dia dia juga udah ngerasa gak nyaman banget gak lama tuh selang dua-tiga hari kemudian dilaksanakan lah jadi rumahnya Casey ini cukup ada di paling pojok desa gitu kalau mau ke sungai itu harus ngelewatin rumahnya Casey ini jadi paling pojok gitu lah bang nah warga ini rencananya ngebunuhnya caranya gini bang dimasukin ke dalam tong apa tong atau drum yang minyak tanah gitu terus dikanyutin kekali gitu tuh rencananya yaudah setuju lah gitu dilaksanakan lah ada sekitar 10 atau 12 orang disana dibagi setengah yang 6 ada di kali dibawah siap-siapin tongnya yang 6 orangnya ngumpet di kebun belakang rumahnya si Casey ini pagi-pagi nih udah ditungguin nah dia nih kebiasaannya pagi-pagi buka pintu belakang dulu nih ngeluarin ayam ya kan lagi ngeluarin ayam segala macem ditungguin pas dia bebalik mau masuk lagi ke dalam itu keluarga langsung nyergap gitu dimasukin dalam karung kayak nangkep binatang masukin dalam karung udah ngerontak-nerontak dipegangin diikat lah dibentuk sampe kayak pocong gitu jadi tangannya di pokoknya dipaksa diikat gitu digotong tuh bang udah dipaksa pokoknya pokoknya dibikin kayak pocong gitu loh bang diikat tapi tapi kayak karung gitu gila digotong kekali ini udah siap nih warga sisanya dengan drumnya tuh yang gak terlalu besar pokoknya gimana caranya masuk deh tuh ditekuk-tekuk segala macem wah udah disiksa abis-abisan lah ditutup tongnya diikat pake akarotan waktu itu diikat segala macem dikanyukin sungai skornya satu sama nih keluarga udah mati lah gak mungkin gak mati gimana caranya cuman gak mati balik nih warganya rame-rame lah kan dari sungai mau ke balik ke desa itu harus ngelewatin belakang rumahnya kayak sini karena emang itu satunya jalan balik begitu liat lewat depan situ warga tuh kaget semuanya teriak-teriak ada yang jatuh ada yang wah lompat-lompat kayak sih lagi ngasih makan ayam lagi ngasih makan ayam jadi yang tadi gak tau siapa wah ini generasi awal David Coverfield nih bisa jadi dia dari Houdini Houdini lagi ngasih makan ayam wah itu warga bener-bener hancur banget mentalnya ya ibaratnya sekarang udah kena mental udah teriak-teriak terus dia bilang kayak gini dia nengok sambil ketawa sambil nyengir gitu kalian pikir kalian bisa ngebunuh saya sambil ditunjuk-tunjuk gitu wah warga lari tunggang-unggang kabur tapi anehnya setelah kejadian itu kan biasanya si Casey ini nih orangnya kan masalah dikit santet masalah dikit santet ini gak bang warga nih yang bahkan yang ikut dalam rencana pembunuhan itu itu gak diapa-apain sama nama aja tapi dari situ itu terjadi kayak keanehan gitu bang maksudnya orang ini nih kan warga tuh ngeliat dia tuh dia tau nih kebiasaannya kayak sih setiap harinya jadi keluar rumah dia keliling-keliling nyari-nyari apa nyari-nyari bling nyari-nyari besi-besi tajam kayak gitu lugut bambu itu dikumpulin tuh setiap hari itu untuk kebutuhan praktek setiap hari jadi gitu kerjaannya dia tuh kayak gitu memang masih dilakukan tapi keliatannya beda orang ini nih si Casey ini nih agak bungkuk jalannya agak bungkuk terus orangnya nih emang kulitnya ini agak hitam ya gelap gitu tapi nih keliatannya lebih hitam lagi dari biasanya warga nih memperhatikan kenapa nih orang nih terus seminggu dua minggu sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan setelah berbulan-bulan itu warga udah mulai gak pernah melihat dia lagi melakukan kegiatannya hilang tuh bang gak ada gak ada kegiatan apapun yang dilakukan dia gak pernah melihat Casey lagi keluar kampung tapi tidak lama setelah itu jadi tuh kayaknya berlangsung sekitar empat atau lima bulanan gitu tuh si Casey udah mulai menunjukkan kalau dia tuh ada sesuatu ya tapi setelah itu warga tuh setiap sebelum maghrib udah masuk senjaan udah masuk petang udah mulai kedengeran sayap-sayap tuh ngaji nah jadi di desa itu musholah terdekat tuh hitungannya kalau kita nih jauh kayaknya memang jauh dari agama desa itu ada tapi jauh itu juga musholah yang ada di pesantren jadi kesitu udah pesantren gitu ini udah kedengeran sayap-sayap ngaji di musholah ya ini disitu juga mulai teriakan-teriakan bilang tolong wah sakit sakit kedengeran tuh udah mulai tuh kedengeran tuh orang siapa nih ditelusurin-telusurin ternyata itu asalnya dari rumah si Casey teriak-teriak tuh bang sakit sakit dari hitunglah dari maghrib nih selesai-selesainya tuh pas ajan subuh wah semalaman berarti ya full full semalaman dalam kurun waktu satu tahun satu tahun ke teror warga kayak gitu di tahun-tahun terakhir nih itu bahkan pokoknya setiap hari nih bang setiap hari itu suaranya tambah pilu tambah terdengar menyakitkan tambah terdengar menyayat gitu di tahun terakhirnya bahkan di hari itu nih di malam itu ini menurut penurutan Mang Asep itu teriakannya dia pas waktu malam-malam nih itu bareng sama lolongan anjing gitu oh ini teriak nih wah sakit dan itu lebih lebih menyeramkan kedengerannya terlalu menyeramkan terus sampai bahkan sampai selesai azan subuh itu masih udah teriakan sampai matahari terbit baru berhenti warga penasaran nih disamperin lah ke rumahnya radius dia dari jalanan ke ada pekarangannya dia gak terlalu besar terus baru masuk rumah dia ini dari pekarangan nih Bang ini udah kecium Bo Amis dan Bo Bangke Bo Bangke ini udah kecium nih nyantar banget warga tuh selama satu tahun gak ada yang berani nolong entah kenapa baru saat itu aja baru saat itu baru saat itu mereka mau nyamperin karena memang kedengerannya tuh lebih ya lebih parah aja gitu ada sepuluh orang nih Bang yaudah kita yang masuk dah gitu bahasa kita sama sekarang udah kita yang masuk baru di terasnya lah ibaratnya wow udah muntah-muntah tuh baunya bener-bener nyantar gitu Bang udah gak kuat nih tapi masih ada empat orang nih yang masih mau udah deh gak apa-apa gitu termasuk Mangasep jadi Mangasep sama tiga orang warga nih yaudah kita yang masuk aja deh ya gimana gimana gitu loh akhirnya warga waktu itu kasian juga kayaknya gitu ya kan yaudah masuk nih yang berempat makin masuk ke dalam makin masuk ke dalam makin parah baunya sampai dia tiba di satu kamar dan begitu masuk dari ke kamar itu maaf-maaf ya posisinya tuh ada sosok jasad gitu ya yang kayak mau sujud gini nih udah bersimpuh lutut tangan gitu terus lehernya ngadah ke atas lidahnya menjulur gitu kayak serigala lagi ngelolong iya iya di atas dipan kasur gitu yang gak ada yang gak ada kasurnya cuman pake ticker ticker anyaman gitu yang warna krem nih dan itu kayak sih bang dia udah mati tapi tapi ngeri bang maksudnya pemandangannya nih saat itu tuh ngeri banget maksudnya kayak ini udah keliatan nih jasadnya aja udah parah gitu di bawah dipannya tuh di bawah kasur tuh udah ngegenang kayak cairan air gitu yang bau pesing terus di atas dipanah tuh di atas apakah tickernya itu banyak buat belatung banyak buat sorry sisa-sisa kotoran manusia jadi gumpalan-gumpalan hitam gitu yang udah mengeri ada juga yang masih lembek tuh berserah kan tuh bang di sekitaran jasadnya itu jenazahnya maka saya penasaran kenapa ada bau amis ya kan nengok nih dia ke jadi asal bau amis itu dari bawah tempat tidur dia nengok ke bawah pas nengok ke bawah itu berserakan tuh bang bangga-bangga ayam yang udah tulang doang kayak gitu-gitu bulu-bulu udah berserakan dan itu belatung banyak banget anjir anjir kebayang sih emang gue sih gimana sih jadi kayaknya air yang gendang itu kayak air kencingnya bisa diasumsikan saat itu dia tuh udah kayak makan kotorannya sendiri karena mungkin dia udah gak bisa ngapa-ngapain ya terus gue juga gak ngerti kenapa bisa banyak bangke ayam di kolong itu kenapa gitu gak tau tuh apa digigitin sama dia gak tau juga kan pokoknya yang jelas itu banyak berserakan bangga ayam belatung pokoknya menyeramkan dan menjijikan di saat yang sama tapi mau gak mau warga harus evakuasi kan karena gak bisa di dimengar itu pasti jadi polusi juga kan bau gitu caranya ini masuk nih orang berempat nih dipegang nih mau dipegang itu jatuh bang baru kesentuh dikit jatuh tapi jatuhnya tuh badannya tuh gak lemes jadi udah kaku kayak kayo yang dipahat gitu ini dia polusi gini yaudah jatuh klik gitu udah gak lemes sama sekali udah kaku udah keras gak bisa diapapain dicoba nih ditarik pahanya gak bisa keras entah gimana bisa kayak begitu entah kayak gimana tapi itu yang terjadi caranya dievakuasinya jadi nih si jasadnya nih digulung sama tiker-tikernya tuh yang ada digulung aja gitu dilipet gitu di ujung-ujungnya diikat apa namanya tikernya udah digotong di evakuasi bawa keluar baru pas diteras aja warga buyar semuanya baunya udah gak karuan gak kuat warga buyar warga ditaruh nih diteras nih warga agak gak jauh nih diskusi ini mau diapain gimana caranya ada yang bilang bakar aja karena dia dulu jahat gini anjutin kekali apa gitu tapi gak ada yang relevan saat itu ya mungkin saat itu mereka bilang ini Mangasep nih yang punya ide gimana kalau kita kubur aja tuh di tanahnya yang 5000 meter oh ya juga gitu karena emang jaraknya gak jauh bang gak jauh gitu yaudah setuju nih bawa nih digotong gitu ya itu juga gotongnya sambil pake kain gitu diket-tiket lah pokoknya karena dulu belum ada masker kan kain ditutupin gitu udah tuh mereka bawa ke lokasi tanahnya dia emang gak jauh kok dari situ gali tanah pokoknya dikuburin bang tapi tidak secara islam maksudnya asal aja orang gali tanahnya nih itu mungkin cuma 1 meter atau 1,5 meter gitu gak dalem digali tanah dimasukin bareng tiker-tikernya gak dibuka lagi udah dimasukin itu aja terus pendem ditandain ya jadi ada satu batu gitu lah batu kecil gitu tandain dijadikan sebagai pusara lah dan tanya nih kalau ini ini ada kuburan nih ini kuburan selesai nih warga udah lah akhirnya selesai nih teror dia ya dia dari mulai masih hidup sampai mati aja nih ini ngasih terornya bener-bener kuat gitu ya ke warga balik lah karena itu masih pagi jadi warga ngumpul nih wah pada ngomrolin pada ngegosipin oh iya sampai sore hari warga pada balik ke rumah masuk ajan maghrib nih suara teriakan lagi wah tolong sakit panas arahnya dari tanah itu wanjir kedengeran lagi bang kedengeran lagi dan suara teriakan itu sekarang dibarengi sama bau bangkai yang keliling kampung kayak muter-muter bau bangkai jadi semua orang yang ada di kampung itu nyium bau bangkai muter-muter aja berlangsung selama 40 hari setelah dia meninggal wanjir sampai mati aja masih neror nih orang nih terus-terusan jadi bang terornya gitu nah udah nih setelah 40 hari selesai warga udah ngerasa oh gak ada lagi nih teriakannya nih udah gak ada lagi nih bau-bau bangkai yang neror gitu udah gak ada warga coba ngeliat lah ke tanah itu ternyata di tanah itu pas ditengok malem-malem ditengoknya sekitar jam 7 jam 8 malem itu ternyata ada yang lagi ngaji bang di tanah itu orang-orang pesanti santri pesantren dan ustad yang ada deket situ yang tadi gue bilang itu ngaji disitu bang wah kok ada yang ngaji udahlah didimini sampai Mangaset tuh tergerak ya untuk untuk bertanya nih ke si ustad mau ngikut lah satu hari dia ngikut ustad nanya gitu ya kenapa ngajinya disini gitu ini tau gak kejadiannya gimana gitu kan tau-tau kita tau dapet kabar dari salah satu warga yaudah yang ngikut aja ngaji ntar juga tau gitu jadi ini beberapa santri keliling didampingi ustad dan ada beberapa warga nih termasuk Mangaset ikutlah ngaji duduk ngelingker di tengah-tengahnya tuh huburan itu ngaji mulai ya mulai ngaji salwatan ratif segala macem ngaji sampai masuk baca yasin begitu mulai yasin dari bawah tanah keluar penjikan api cerak kedengeran sayif-sayif kedenger suara teriakan panas panas di atas nih ngaji yasin yang makin kencang makin kuat apinya makin berkobar di depan itu percaya gak percaya gitu makin kuat keluar api mengelilingi di sekitaran itu keluar api itu itu Mangaset sama keluarga-warga yang lain gak ikut ngaji bang nangis sambil sujud tobat karena warga-warga itu juga cukup jauh dari agama ya cukup jauh dari agama termasuk Mangaset termasuk Mangaset dia ngerasa wah gila azab nih ada nih di depan matanya dikasih liat kan dia bilang gini sama bokap sama kakek gua jadi gini ya kita tuh kayaknya gak perlu nunggu mati dulu dan Mangaset neraka kalau untuk orang-orang yang kasus kasi-kasi gitu kayaknya Allah bakal ngasih neraka saat dia masih di dunia juga gitu dia tuh ngomong kayak gitu komentar dan gua logis juga ya gitu itu dikasih kayak gitu wah teriakannya makin kenceng api makin kenceng jadi percayaan api cerak ada kobaran-kobaran makin kenceng Yasinnya dibaca makin terus-terusan itu gak ikut baca Yasin warga sujud nangis gak karuan sampai wah bener-bener akhirnya selesai-selesai nih disamperin nih si Mangaset sama Ustadznya terus dipeluk ya udah buat pelajaran nih kayak gini gitu jangan sekali-kali nistain agama jangan pernah jangan pernah sirik jangan pernah menduakan Allah gitu lah udah dari situ warga disana itu beberapa ada rumayan banyak yang tobat tuh pada lari tuh ke pesantren pada tobat lah gara-gara kasus itu tapi gak sedikit juga yang masih ngejalanin prakteknya ya itu udah pribadi orang deh ya cuman ya Alhamdulillah saat itu memang ada pelajaran yang bisa diambil lah sama warga-warga ini ya gimana enggak kejadiannya depan mata gitu setelah itu selesai nih kakek gua berpikir kalau berarti udah aman nih kalau gua mau balik ke sana tapi sampai akhirnya kakek gua meninggal di tahun 97 itu gak kelaksana dia gak pernah balik ke sana ke tanah itu ke Banten itu ke Banten itu dia gak pernah malah yang balik itu bokap bokap itu beberapa kali balik tahun 92 atau 93 sama 95 95 tuh gue udah umur 5 tahunan tuh gue diajak tuh sempat gitu untuk apa untuk nanya waktu itu dia bokap gua dateng nih ke pesan tren itu dia nanya gimana tuh keadaan tanah gitu jadi memang karena setelah berpuluh-puluh tahun nih kepemilikan tanah kan gak jelas diambil alih lah sama Pemkot dicoba nih dibangun bangunan disitu bangunan gedung pertemuan kalau gak salah waktu itu coba dibangun kayak aula gitu setelah berdiri itu sebulan kemudian rubuh rubuh gitu aja iya gak ada gempa gak ada apa-apa rubuh aja turun ke bawah gitu semuanya rata langsung sama tanah jadi tuh rubuh gitu wah kok bisa kayaknya dikutuk gitu mengasapnya cerita bahwa cerita juga nih mengasap cerita sebelum itu tanah dibangun kita nih warga yang ada disana itu coba mencoba untuk ya namanya itu tanah 5000 meter kan gede sayang lah kalau gak dimanfaatin coba ditanam-tanamin apapun gitu gak tumbuh bang gak tumbuh gak bisa tumbuh bener-bener kayak dikutuk jadi nih ini ibaratnya tanah 5000 meter sebelahnya ada tanah ada tanah juga nih ini mah subur kebun segala macem kepisah sama apa apa sih kayak pager kayu gitu disini subur disini gak ada disini cuma tanah batu sama pasir makanya disuruhnya dikenalnya itu tanah terkutuk di daerah itu disebut tanah terkutuk disitu tuh sampai sekarang masih ada tuh tempat kalau sekarang gue gak tau karena bokap gue terakhir tahun 95 datang kesana dan tanahnya udah yaudah begitu doang udah udah gak jelas kepemilikannya udah gak jelas kepemilikannya masalahnya udah sering udah beberapa kali dicoba dibangun bang ditanamin gak bisa dibangun nih udah diambil tempot lah udah buat apa kayak sarana masyarakat dibangun rubuh bangun rubuh lagi jadi emang bener-bener gak bisa kalau sekarang gue gak tau deh gimana mungkin ada yang tinggal di Banten atau menguasai daerah Banten dan tau setiap titik yang ada di Banten siapa tau kalau masih ada yang misalnya pernah denger cerita seperti itu dan tau dimana tempatnya boleh lah DM ke gue tau siap-siap jangan di kolom komentar nanti bahasa karena biasanya ada orang-orang pada sepuluh-sepuluh langsung di kolom komentar terlalu frontal betul mungkin udah dikelola PMCOT dan pengen dijual nanti takutnya jadi gak laku atau gimana jadi masalah kita gitu 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 lah pokoknya akhirnya seperti itu lah akhirnya kakek gue sampai dia meninggal gak bisa balik ke sana tapi bokap alhamdulillah sempet gitu lah gue nih jujur dah waktu gue diceritain nih pertama kali anjir mah dongeng aja gak percaya sama sekali gue maksudnya kayak ini mah cuma buat nakut-nakutin bocah aja biarpada gak susah disuruh ngaji tapi kan setelah gue mulai dewasa-dewasa-dewasa gue konfirmasi lah ke bibi gue kayak gitu-gitu dan bener semuanya tau tentang cerita itu wah ini kisah dari keluarga lu sendiri ya jadi gue ngeritain keluarga orang ya nenek gimana itu yang dari darah bokap itu berarti kakek lu ya dari kakek pokoknya kata bokap ya lu mau gak mau suka gak suka harus nerima dia tuh lu pernah jadi bagian dari keluarga kita iya iya aduh gitu lah bang ceritanya iya iya tapi di case ini nama asli atau nama samaran yang lu ambil ya nama samaran semuanya samaran iya 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 nah ini gue cukup mengganjal ya di cerita ini ya tapi selama cerita lu gak ceritain nih tentang Casey sama suaminya tuh yang kakaknya kakek lu dia punya anak gak sih mereka itu jadi gini bang si Casey dan Abah Ujang ya itu gak punya anak bang gak punya anak gak punya anak dan yang terakhir nih si Abah Cardi ini itu anaknya cuma satu yang akhirnya deret sama kakek gue jadi kalo diurut ke keluarga itu memang udah abis bang dibantai keluarga dari kakek gue ya dari kakek gue doang sisanya bokap bibi dan paman gue yang lain temen denger jadi abis dia gak punya anak sama sekali gak punya gak punya anak sama sekali gak tau ada ada pengaruh apa enggak ya dari pekerjaan yang dilakukan iya 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 tapi di luar itu memang dia gak punya anak gak punya anak sama sekali wah ya karena sampai meninggalnya pun seperti itu gak ada orang sama sekali sebatang kara sebatang kara nah ini kan jadian si Casey ini mulai droop atau mulai kehilangan ilmunya kan ketika yang tragedi masukin drum nih lu dapet cerita gak sih kenapa sih setelah kejadian masukin drum itu si Casey ini mulai kayak merenduk 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 lama gitu Mang Asep sempet cerita gak tuh dia ada asumsi lain gitu kenapa bisa kayak gitu kalau dari Mang Asep sih yang cerita ke kakek dan bokap gue itu memang gak pernah ada maksudnya kayak mereka tuh asumsinya cuman kayaknya nih memang orang udah tua aja gitu loh oh iya iya gitu setelah itu pun maksudnya setelah itu dia dicoba dibunuh ya dimasukin drum tamu-tamu ya masih ada aja masih ada cuman memang selang 4-5 bulan itu gak kayak sebelumnya nih ampe ngantri ampe rame kayak orang mau ke klinik aja gitu ini udah gak nih udah mulai sepi udah mulai sepi 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 udah ilang gitu sampe ilang ya kedengeran suara teriakan itu ya diketahui akhirnya dia udah wafat dan di bawah dipannya itu kan banyak yang apa namanya ayam-ayam itu itu akhirnya dikemarin tuh ayam-ayam itu jadi kata Mang Asep mah gini doang ya dia pokoknya ceritanya fokus ngeluarin si jenazah sisanya gak tau gak pernah diceritain apa gak perhatiin gitu ya dan pokoknya rumahnya digiemin gitu aja udah rumahnya pun digiemin aja rumahnya udah digiemin aja gak ada yang itu kalau setelah itu gak ada yang berani lewat situ gue wajar aja pasti orang-orang pada takut ya kan pasti ngeliat kayak gitu gila jangan lewat sini jangan lewat sini gitu wah gue penasaran nih ibaratnya kan terakhir bokap lo nya tahun 95 kesana ya sama gue tuh keskeluar ke sana buat ngecek ke tempat itu itu 95 masih ada gak tuh rumahnya si kes itu 95 itu bokap gue sih ngeliat kesana gue mah gak diajak nih bokap gue aja yang kesana gue sama sama apa sama nyokap gue tuh waktu itu ditinggal di satu tempat kerabat gitu oh iya bokap gue jalan kesana sama kerabat dari kerabat juga rumahnya udah gak ada maksudnya rumahnya tuh roboh roboh lah udah gak ada bentuknya gitu ya udah gak ada bentuknya cuman situsnya tuh disitu ada maksudnya tanahnya dia terus ya bangunannya dia tuh fondasi-fondasinya sisa fondasi lah gitu-gitu ya berhubung lah bang berapa 30 tahun sih hitungannya ya kalau tahun 60-an ya pertengahan tahun 60 wah gila cukup jauh juga ke tahun 95 itu jauh banget udah pasti 30 tahun abis ini bangun-bangunan zaman dulu mungkin masih kayu-kayu gitu ya jadi kayak cuman bawahnya pake fondasi gitu doang dikit terus abis itu kayu semua iya-iya gitu dan itu jadi tanah terkutuk mungkin ada yang tinggal di daerah Banten tau tanah itu gue juga perasaran jadi ada yang tau apa enggak kalau 95 umur 5 tahun udah pasti gak inget tempatnya dimana sih gak mungkin iya-iya dan mungkin ini pertanyaan terakhir juga nih sebelum pertanyaan terakhir gue mau nginfonya juga nih buat pasukan nantara malam yang suka komen nih kalau misalnya ada cerita-cerita yang ini bukan cerita pribadi atau cerita lama yang diceritakan kembali itu gak real atau lu gak suka ya gak ada masalah cuman ini gue mau ngasih tau aja gue suka dengan cerita-cerita di tahun-tahun segini karena masih terasa banget mistisnya apalagi di Banten ya dan gak akan mungkin gue bisa detengin narasumber yang ngalamin langsung kejadian-kejadian di tahun itu makanya ketika ada narasumber yang bercerita seperti ini pasti gue mencoba menggali lebih dalam lagi kepada narasumbernya coba coba untuk ditulis ceritanya sendiri dicari informasi lagi yang lain-lain dari senak saudaranya itu terus kemudian dirangkum setelah dirangkum jadi barulah kabar yang Lentera Malam baru kita undang makanya setiap kali ada narasumber yang seperti ini yang menceritakan kisah yang udah lama-lama di Lentera Malam itu selalu menceritanya dengan lancar karena memang dia udah merangkum dulu ceritanya sebelum dateng ke Lentera Malam bukan ujuk-ujuk dateng ke Lentera Malam langsung cerita yang gak bakal bisa ya pasti ya gak kesekap skip karena ini dan disini Mas Rizky pun udah lama kita kontaknya sampai akhirnya dia untuk siap bisa cerita di Lentera Malam bahkan lu sempet kita kontak yang kontakkan DM awal lu sempet meninggalkan dulu nanti-nanti aja ngerjainnya ke skipnya lumayan lama karena memang Mas Rizky pun harus merangkum cerita itu menjadi cerita yang jadi satu dari beberapa narasumber dan baru bisa dibawain di Lentera Malam dan sekali lagi gue gak mungkin bisa dateng narasumber yang ngalamin langsung kejadian di tahun 60-an di tahun 70-an dan lewat orang-orang seperti Marzky ini cerita-cerita seperti itu bisa tersampaikan di Lentera Malam jadi thank you banget nih Malzky udah share ceritanya di Lentera Malam sebetal ini dan sebagus ini karena ini salah satu yang banyak cerita ke lu itu lu dapetin dari si Mang Asep ya Mang Asep dari kakek lu pun dapet dari bokap gue dapet dan dari bibi-bibi lu dapet jadi emang lu dapet sumber banyak banget ya gue kan sebelum kesini gue tuh mastiin lagi lah sama bokap gue coba ceritain ulang dah gitu nah ya ini makanya gue gue ceritain ini ya gue nanya dulu lah gue gak mungkin masih ngejebret gitu iya pasti gak bakal bisa loh gak mungkin lu bisa cerita dengan kondisi lu gak ngalamin langsung tapi iya sedetail ini pasti lu kan udah ngerangkum dulu dan ya udah siap lah ketika dateng ke Lentera Malam gitu nah paling buat pertanyaan terakhir nih ini kan terakhir bagian ceritanya si Casey ini kan warga sebagian ada yang mulai masuk ke Islam dekat sama agama lah dan banyak juga warga yang tetep menjalankan kebiasaannya sehari-hari di kampung itu nah lu pernah coba mampir lagi ke daerah sana atau ada saudara atau temen lu yang pernah mampir ke daerah-daerah sana gitu karena lu ini tau daerahnya ya lu gak tau tempat pastinya tapi lu tau daerahnya ya cuman jangan di sepul terpatnya jangan dong gue pernah lewat situ ya gue pernah lewat situ lah sekitar 3 tahun yang lalu pokoknya kondisinya tuh jalanannya tuh di banyak banget kuburan-kuburan di pinggir jalan ya yang dikeramatin gitu banyak jadi kondisinya tuh kebayang lah ya sampai sekarang pun masih aura mistisnya kenceng gitu gue lewat tengah hari tapi adem adem gimana gitu ya kayak anyep gitu nah terus ternyata mertua gue itu punya kerabat yang disitu daerahnya tinggalnya disitu di desa itu oh iya iya dan karena gue juga ceritakan ke mertua gue punya dulu adalah saudara gue ceritain yang ini nih gue ceritain dan mertua gue membenarkan mertua gue tuh baru dari sana sekitar 1 tahun yang lalu dari daerah itu ketemu ininya ketemu kerabatnya dan masih banyak praktek dukun disitu di daerah situ sampai sekarang masih ada sampai sekarang sampai sekarang gitu jadi katanya disana profesinya tukang daging banyak kan nih tukang daging petani sama dukun dukun mayoritasnya tiga itu anjir jadi profesi mayoritas disana ya jadi mayoritas mungkin ngaketurunan apa gimana iya 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 nah buat kalian yang masih kurang puas dengan cerita yang disamain si Rizky ini dan pengen tanya-tanya lebih dalam lagi tentang cerita yang disamain sama si Rizky kalian bisa langsung aja dimampir ke instagram si Rizky ini ada dimana Instagram at Rizky underscore RSX Rizky nya R-I-Z-K-Y underscore RSX oke nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi kalian bisa langsung DM ke si Rizky juga jangan lupa di follow dan kalau mungkin kalian mau nebak-nebak ya nebak-nebak lewat DM si Rizky aja jangan lewat kolom komentar terlalu jadi nanti mampir-mampir aja ke instagram si Rizky oke Ki paling video malam ini coba segini aja mantap siap-siap terima kasih banget nih lu udah datang jauh-jauh dari Ciledug mantap oke Ki sekali lagi makasih banget terima kasih banyak gue Adit dari Lentera Malam dan Rizky izin pamit izin pamit bye selamat menikmati selamat menikmati